viral di media sosial istri seorang masinis PT KHAI Yohan Sandra akhirnya diperiksa sub dip 5 siber ditres krim sus polda sumsel ya usai viral ucapannya yang menyatakan mendukung soal pembakaran lahan ya ternyata hal ini curhatan dari Mbak Yohan ini karena kesalah anaknya yang setelah Corona sekolah offline akhirnya kembali dari ya hal ini diungkapkannya saat diperiksa di sub 5 siber ditres krim sus polda sumsel berikut kita simang petikan ucapan viral dari ibu Yohan Sandra ini dan klarifikasi permintaan maafannya atas videonya yang viral di media sosial Indonesia dan khususnya hai 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 loh nah nah ya memang lagi asap cakmano guys logika baik misalnya eh kamu punya lahan 100 hektare kamu be aku aku be enggak bapak kalau aku nyuruh wong nembangnya penting aku bakar baik sekali lewat sudah pake tayar be mobil dan car supaya arti surda yang penting kan abis sebenarnya ini balik-balik ke ke egoisan kita sih sebenernya dan mungkin kalau misalnya aku juga yang punya lahan ya aku juga pasti bekerja itu kayak jalan waiwai berapa hari hari palingan hilang jatuh nah terus aku tuh ya sudah kan sudah biasa ya setiap tahun yang cak ini ya sudah lah mungkin lagi pasnya cak ini ya terima baik nikmat di baik jalan di baik jatuh dan masalah budak nah apa sakit tes segala macem ya tinggal pake masker baik terus juga untuk menjaga daya tahan tubuh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya minta maaf saya minta maaf segisal-gesalnya kepada warna negara Indonesia mempunyai semata setatan atas video saya tak berapa raja menjadi kejadian penasarikat saya tidak ada maksit apapun Melainkan hanya mencurangkan misi hati saya kepada anak saya yang awalnya sekolah tanpa buka menjadi sekolah berik atau jarak jauh akibat asap depan. Saya menyesali dan saya menghampungkan kesalahan saya. Sekali lagi saya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia dan khususnya sementara sota di kota Palemba. Saya menyesali dan saya berjanji tidak akan mengurangi kesalahan yang Tuhan saya buat. Dan dikianlah teman-teman maaf yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!